Intro Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Selamat pagi, kita berjumpa kembali Pada program Renungan Sapan Iman pagi ini Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian Sebelum kita merenungkan verman Tuhan Mari kita bersatu hati di dalam doa Kami mengucap syukur Tuhan Atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari yang indah ini Sebelum kami beraktifitas di sepanjang hari Kami hendak merenungkan verman Bervermanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Kiranya verman Tuhan yang kami terima pagi hari ini Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi landasan kehidupan kami Sebagai orang percaya yang telah dimenangkan oleh darah Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 23 Ayat 34a Salib mengandung pengampunan Kristen adalah pengikut Kristus Ini berarti orang Kristen itu pengampun Pengampunan yang nilainya tertinggi Yaitu mengampuni pada saat disakiti Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Mengampuni pada saat disakiti Kristen itu pengampun Tetapi dalam realita kehidupan Mengampuni itu membutuhkan waktu Reaksi orang yang disakiti itu berbeda-beda Ada orang yang kalau disakiti sangat sensitif Langsung marah-marah Emosi tidak terkendali Sehingga pada saat disakiti mereka justru terjatuh Di dalam dosa Karena berbalik Menyakiti orang yang Menyakiti diri kita Ada juga orang yang kalau disakiti Diam saja Tetapi membuat jarak Dan memutus komunikasi Ada yang pasang status di WhatsApp Di Instagram Mengeksplor bahwa dirinya sedang sakit hati dan terluka Sehingga kalau semua orang atau banyak orang membaca Mengetahui bahwa dirinya sedang sakit dan terluka Itu merasa sudah puas Semua itu menunjukkan Betapa sulitnya mengampuni Di saat sedang sakit hati Untuk mengampuni ternyata membutuhkan waktu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Firman Tuhan memberi resep kepada kita Bagaimana cara mengampuni Resep yang pertama adalah Memahami keberadaan orang yang menyakiti kita Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus kepada kita Yaitu Tuhan Yesus memahami keberadaan mereka yang menyakiti Tuhan Yesus Yang pada saat itu tergantung di kayu salib Tuhan Yesus memahami bahwa mereka tidak tahu siapa Yesus Kalau mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias Mereka tidak akan menghina dan menyakiti Mari kita belajar memahami Orang yang menyakiti kita Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Barangkali mereka yang menyakiti kita itu sedang banyak masalah Sehingga mudah emosi, mudah tersinggung Kebetulan kita ada di sekitar mereka Sehingga kita menjadi korban kemarahannya Yang membuat kita terlupa Atau mungkin kita juga pernah menyakiti mereka Tetapi kita lupa Bahwa ternyata kita pernah menyakiti mereka Sehingga mereka itu masih menyimpan kemarahan Menyimpan kepahitan dengan kita Sehingga saat ada kesempatan Mereka menyakiti kita Jadi ternyata disini terjadi saling balas-membalas Hari ini Tuhan mengingatkan kita Untuk belajar memahami keberadaan mereka Yang menyakiti kita Sehingga ada permakluman Yang mendorong kita Untuk mengampuni Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Resep firman tumban yang kedua Untuk mengampuni Yaitu melupakan kesalahan Firman Tuhan melalui Masmur 130 Ayat 3 dan 4 Berbunyi demikian Jika engkau ya Tuhan Mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan Tetapi padamu ada pengampunan Supaya engkau ditakuti orang Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Pernahkah kita berpikir Bagaimana kalau Tuhan itu Mengakumulasi semua kesalahan kita Bagaimana kalau Tuhan itu Mengakumulasi kesalahan kita Sejak kita lahir sampai sekarang ini Yang berarti tanpa pengampunan dari Tuhan Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa belas kasih Tuhan Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan Bersyukur kita mempunyai Tuhan yang menyediakan pengampunan Yang berarti Tuhan sudah melupakan kesalahan kita Dan Tuhan tetap mengasih kita Tetap setia menyediakan pertolongan pada setiap pergumulan kita Tuhan pagi ini menyapa kita Sudahkah kita mengampuni kesalahan orang Sudahkah kita mencabut akar kepahitan 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 Akan menghambat berkat dari Tuhan Kepahitan akan memicu timbulnya penyakit Bahkan berbagai macam penyakit banyak Dipicu karena adanya akar kepahitan Di dalam hati kita Kiranya Masmur 130 ayat 3 dan 4 ini Memotivasi kita Untuk melepas kepahitan Untuk melupakan kesalahan orang Sehingga kita berdamai dengan diri kita Dan berdamai dengan semua orang Dan siap menyambut berkat Tuhan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Resep verman Tuhan yang ketiga Untuk mengampuni adalah mengasihi Verman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 8 Berkata demikian Tetapi yang terutama Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Saudara yang terkasih Kalau kita mengamati Bagaimana sikap pasangan kita Yang kadang menjengkelkan Kadang menyakiti Dan sebagainya Tetapi sebagai seorang istri kita tetap melayani suami kita Sebagai suami kita tetap melindungi istri kita Semua itu karena kita mengasihi pasangan kita Bagaimana sikap anak-anak kita yang kadang membuat kita marah Atau sebaliknya Bagaimana kadang anak-anak marah dengan sikap kita Sebagai orang tua yang maunya mengatur terus Tapi kita bisa memaafkan anak-anak kita Dan anak-anak kita juga selalu memaafkan kita Semua itu karena kita mengasihi anak-anak Dan anak-anak juga mengasihi kita Karena kasih itu menutupi segala kesalahan dan segala pelanggaran Ferman Tuhan pagi ini mengingatkan kita Mari kita belajar Mengasihi sesama tanpa memandang muka Karena itu perintah Tuhan Yesus Yang telah mengampuni kita Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Reset mengampuni berdasarkan ferman Tuhan Dengan memahami keberadaan orang yang menyakiti kita Melupakan kesalahan orang yang menyakiti kita Dan mengasihi orang yang menyakiti kita Menjadi perenungan kita orang percaya Sebagai ungkapan rasa syukur kita Orang percaya atas anugerah pengampunan dosa Melalui salib Yesus Sehingga dengan pertolongan roh kudus kita dimampukan Menjadi orang percaya yang mudah mengampuni Yang menjadi identitas orang percaya Mengampuni dan mengasihi Kiranya berkat ferman Tuhan ini Menjadi landasan di dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Amin